Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pembelajaran ahlak tasawuf, ahlak terpuji dalam pergaulan remaja bersama Timeline Guru. Untuk hari ini kita akan belajar mengenai salah satu kompetensi dasar, yakni mengevaluasi pergaulan remaja, godul basur, menghindari kholwat, ikhtilat, dan tidak melakukan sentuhan fisik dengan lawan jenis di dunia nyata maupun di dunia maya. Adapun untuk tujuan pembelajarannya, diharapkan peserta didik dapat memahami pengertian godul basur, menghindari kholwat, ikhtilat, dan tidak melakukan sentuhan fisik dengan lawan jenis. Yang kedua, diharapkan peserta didik dapat memahami pentingnya ahlak terpuji dalam pergaulan remaja, godul basur, menghindari kholwat, ikhtilat, dan tidak melakukan sentuhan fisik dengan lawan jenis di dunia nyata maupun dunia maya. Anak-anakku sekalian, pernahkah kalian melihat dua remaja muda-mudi yang berboncengan sepeda motor? Atau pernahkah kalian melihat dua sojoli yang berpacaran dan belum terikat pernikahan? Perilaku-perilaku tersebut merupakan perilaku negatif dalam pergaulan remaja. Berpacaran merupakan salah satu bentuk pergaulan yang dilarang dalam Islam. Karena selain tidak ada tuntunan dalam agama Islam, juga merupakan salah satu perbuatan yang mendekati zina, menjadikan sebab terjadinya kontak fisik antara laki-laki dan perempuan, serta merusak citra sebagai muslim yang taat syariat. Lantas, bagaimana sikap dan perilaku kalian sebagai remaja muslim sekaligus siswa madrasah? Dapatkah kalian menyebutkan bentuk-bentuk pergaulan remaja yang sesuai dengan ajaran Islam? Dan bagaimana cara menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari? Nah, untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, mari kita mati dan perhatikan penjelasan berikut. Ahlak terpuji dalam pergaulan remaja yang pertama adalah Godul Basor. Apa itu Godul Basor? Godul Basor terdiri dari dua kata yang berasal dari kata Godun, yang berarti menahan, menundukan, mengurangi, atau memejamkan. Dan Basorun, yang berarti melihat atau memandang. Jadi, Godul Basor adalah menahan pandangan dari hal-hal yang haram untuk dilihat. Sebagai mana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, yang artinya, katakanlah kepada laki-laki yang beriman, agar mereka menjaga pandangannya, dan memelihara kemaluannya. Yang demikian itu lebih suci bagi mereka. Sungguh Allah maha mengetahui apa yang mereka perbuat. Quran Surah An-Nisa ayat 136. Oleh karena itu, dikatakan oleh sebagian ahli hikmah bahwa bersabar dalam menahan pandangan mata adalah lebih ringan dibanding harus menanggung beban penderitaan yang ditimbulkannya. Oleh karena itu, sebagai seorang remaja Islam, kalian harus mampu menahan pandangan dari hal-hal yang haram untuk dilihat. Adapun ahlak terpuji dalam pergaulan remaja berikutnya adalah menghindari kholwat. Apa itu kholwat? Nah, kholwat di sini adalah bukan kholwat dalam makna positif, menarik diri dari keramaian, dan menyepi untuk mendekatkan diri kepada Allah. Tetapi kholwat di sini adalah dalam makna yang negatif, yakni perbuatan berdua-duaan di tempat sunyi atau terhindar dari pandangan orang lain antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang tidak terikat pernikahan. Ada pun perempuan yang dimaksud adalah wanita yang selain istri atau mertua, dan tidak ada hubungan keluarga atau mahrum, termasuk haramnya kholwat dengan tunangan sendiri sebelum terjadinya akad nikah. Nah, hukumnya kholwat antara laki-laki dan perempuan adalah haram secara mutlak berdasarkan firman Allah Yang artinya, Janganlah kamu mendekati zina. Zina itu sungguh suatu perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk. Quran Surah Al-Isra ayat 32 Ada pun ahlak terpuji dalam pergaulan remaja berikutnya adalah menghindari ikhtilat. Ihtilat adalah bertemunya laki-laki dan perempuan yang bukan mahrumnya di suatu tempat secara campur baur dan terjadi interaksi di antara laki-laki dan wanita itu. Misalnya, bicara, bersentuhan, berdesak-desakan, dan lain-lain. Suatu pertemuan antara laki-laki dan perempuan baru disebut ikhtilat jika memenuhi dua kriteria secara bersamaan. Yaitu yang pertama, adanya pertemuan atau istima antara laki-laki dan perempuan di suatu tempat yang sama. Misalnya, gerbong kereta yang sama, ruang yang sama, di bus yang sama, rumah yang sama, dan seterusnya. Kemudian yang kedua, terjadi interaksi antara laki-laki dan perempuan. Misalnya, berbicara, saling menyentuh, bersenggolan, berdesakan, dan sebagainya. Jika perempuan dan laki-laki duduk berdampingan di suatu bus angkutan umum, tetapi tidak terjadi interaksi apa-apa, maka kondisi itu tidak disebut ikhtilat. Tapi kalau di antara mereka lalu terjadi interaksi, misalnya perbincangan, kenalan, dan seterusnya, maka baru disebut ikhtilat. Sebaliknya, kalau di antara laki-laki dan perempuan terjadi interaksi, misalnya berbicara, tetapi melalui telepon, maka tidak disebut ikhtilat, karena mereka tidak berada di satu tempat, dan tidak terjadi pertemuan di antara keduanya. Namun, untuk ikhtilat ini, ada pengecualian dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, seperti di pasar, rumah sakit, masjid, sekolah, jalan raya, lapangan, kebun binatang, dan tempat-tempat lainnya. Laki-laki dan perempuan diperbolehkan melakukan ikhtilat dengan dua syarat. Yang pertama, pertemuan yang terjadi antara laki-laki dan perempuan itu untuk melakukan perbuatan yang diperbolehkan syariat. Contohnya, seperti aktivitas jual-beli, belajar mengajar, merawat orang sakit, pengajian di masjid, melakukan ibadah haji, dan sebagainya. Adapun yang kedua, adalah aktivitas yang dilakukan itu mengharuskan pertemuan antara laki-laki dan perempuan. Jika tidak mengharuskan pertemuan antara laki-laki dan perempuan, hukumnya tetap tidak boleh. Sebagai contoh, ikhtilat yang diperbolehkan adalah jual-beli. Nah, ikhtilat dalam pergolahan remaja ini sesungguhnya adalah jalan yang memudahkan terjadinya berbagai kemaksiatan. Nah, diantaranya bahaya-bahaya ikhtilat yang pertama adalah terjadinya khulwat. Yaitu laki-laki yang berdua-duaan dengan perempuan yang bukan mahramnya. Rasulullah SAW bersabda, janganlah sekali-kali seorang laki-laki berdua-duaan dengan seorang perempuan karena yang ketiganya adalah syaitan. Hadis riwayat Ahmad. Adapun bahaya ikhtilat berikutnya adalah terjadinya pelecehan seksual seperti persentuhan antara laki-laki dan perempuan bukan mahram dan sebagainya. Kemudian bahaya berikutnya adalah terjadinya perzinahan yang diawali dengan ikhtilat. Imam Ibnu Qoyim pernah berkata dalam kitab At-Turukul Hukmiyah ikhtilat antara para laki-laki dan perempuan adalah sebab terjadinya banyak perbuatan keji dan merajalelahnya zina. Oleh karena itu sebagai siswa madrasah dan sekaligus remaja muslim harus sebisa mungkin menghindari ikhtilat-ikhtilat yang tidak diperlukan dalam pergaulan sehari-hari. Ahlak terpuji dalam pergaulan remaja berikutnya adalah tidak melakukan sentuhan fisik dengan lawan jenis. Perihal sentuhan fisik seperti jabat tangan seorang laki-laki dengan perempuan bukan mahrum mayoritas ulama memandang keharamannya. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda aku tidak berjabat tangan dengan perempuan hadis riwayat Tirmizi dan Nasa'i. Selain hadis tersebut juga terdapat hadis lain Rasulullah SAW bersabda jika kepala seorang laki-laki ditusuk dengan jarum dari besi lebih baik baginya daripada dia menyentuh seorang perempuan yang tidak halal baginya. Nah, jadi dalam pergaulan remaja tidak melakukan sentuhan fisik dengan lawan jenis tetapi bergaulah dalam pergaulan yang syari sesuai dengan koridor-koridor agama Islam. Nah, lantas apa hikmah ahlak terpuji dalam pergaulan remaja tersebut? Ada beberapa hikmah ahlak terpuji dalam pergaulan remaja. Di antaranya yang pertama lebih mendekatkan diri kepada Allah SWT Kedua menjaga norma kehidupan di masyarakat sehingga terwujud kehidupan yang harmonis Ketiga menjaga kehormatan diri dan kebersihan hati Dan keempat lebih menghargai waktu dengan melakukan kegiatan yang positif Nah, sekian Syukron-kasihron Semoga bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!